Intro Assalamualaikum sahabat kuliner Nastar merupakan salah satu kue kering yang selalu ada di hari lebaran Nah ternyata nastar yang biasa-biasa saja itu tetap penggemarnya banyak Tapi salah satu tampilan yang beda saya buat klepon nastar atau nastar klepon Jadi klepon adalah salah satu kue basah tradisional Indonesia Yang tampilannya banyak sekali menjadi ide untuk menghadirkan makanan lain dengan tampilan yang sama Nah nastar ini juga lucu gitu persis seperti klepon Bahannya adalah butter atau margarin kemudian ada gula halus Kemudian juga ada tepung terigu protein sedang Kemudian ada kuning telur saja dan digunakan susu bubuk full cream indomilk Campur butter atau margarin Kemudian gula halus Kita kocok sampai lembut Kira-kira selama 3 menit Hai Satukan Kira selama 13 Ini menangkau Kanbuk Kira-kira这是 Kira-kira Kira yang اور penso Yang pertama Masukkan tepung terigu. Kemudian susu bubuk full cream indomilk. Kita aduk rata. Sampai menjadi adonan yang bisa dipulung. Nah, sahabat kuliner sebaiknya digunakan alat seperti ini namanya pastry blender atau pisau pastry. Menghindari adonan langsung kena sentuhan tangan kita. Karena tangan kita itu hangat ya. Sehingga kadang-kadang membuat adonan kue kering pada umumnya itu collapse ya. Karena terlalu panas dia menjadi bleber gitu. Nah, dengan alat seperti ini adonan bisa tercampur rata. Saya akan bagi adonan ini menjadi dua bagian. Karena setengah bagian saya jadikan warna hijau seperti judulnya klepon nastar ya atau nastar klepon. Dan setengah lagi nanti saya akan buat nastar kurma di video yang lainnya. Diberi pandan pasta. Lalu kita campur rata. Nah, setelah warna hijaunya rata, lalu saya seperti biasa pada nastar standar saya, saya akan timbang kulitnya ini masing-masing 8 gram. Nah, ini kita siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan. Beratnya kurang lebih 2 gram, tapi kalau mau kira-kira juga nggak apa-apa. Sementara itu saya siapkan juga ini kelapa kering. Nah, kelapa kering ini siap beli ya, sahabat kuliner. Ini tinggal beli online juga ada. Kalau mau membuatnya, tinggal kita siapkan kelapa parut, lalu dipanggang pada suhu rendah banget, supaya nggak berubah warnanya tetap putih. Ini kita ambil satu bagian bahan kulit, lalu pipihkan, buat seperti mangkuk. Kita ambil nastarnya, lalu dibulatkan lagi. Nah, setelah itu kita gulingkan pada kelapa parut seperti ini. Dia langsung saja. Persis seperti kelpon ya, nanti kita panggangnya juga harus menggunakan suhu rendah 130 derajat Celcius, supaya tidak terjadi proses karamelisasi ya, membuat nastar ini warnanya terjaga hijau gitu. Kelapanya juga tetap terjaga putih, tapi sudah matang. Jadi suhu rendah, tinggal waktu panggangnya yang lebih lama. Selamat menikmati. Beri jarak satu sama lain, karena dia akan sedikit mengembang. Setelah matang, kita lihat ya, dia tetap terjaga warna hijaunya dan menjadi nastar yang teksturnya lembut dengan rasa pandan yang enak sekali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.